Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Nama saya Setiawan dari kelas 10 IPS 2 Salam sejahtera bagi kita semuanya Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO serta berkontak konsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah melibatkan ASN, TNI, dan Polri serta melibatkan dukungan dari swasta lembaga sosial dan perguruan tinggi sebagai negara besar dan negara kepulauan tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antar daerah beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya 1. membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa 2. membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online 3. menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang 4. meningkatkan pelayanan pengetestan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal terakhir, kepada seluruh generasi milenial saya minta untuk tetap tenang terakhir, kepada seluruh generasi